Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Kristus Disandera Pendeta Karya Pendeta Doktor Andal Ismail Dari seri buku Selamat Sehati Terbitan BPK Gunung Mulia Buset Musim dingin ini sungguh menyiksa Terus menerus dingin tanpa akhir Badan menggigil Perut kelaparan Kemiskinan itu juga sungguh menyiksa Dari dulu miskin Terus menerus miskin Tanpa akhir Demikian teriaksi kusta dengan pilu Si wanita penghibur Mendengarkan keluhan itu dengan ibar Si pemulung Menunduk perhatian Di latar belakang Panggung yang remang itu Tampak menjulang tinggi lampu Hotel-hotel Mega di kota Siul Lalu tiba-tiba si kusta berteriak Geram Apa ini? Ah Patung Kristus Lihat Patung Kristus bermakota emas Apa gunanya patung ini untuk kita? Dengan sinis Ia hendak membuang kembali patung Yang baru ditemukan di antara tumpukan sampah itu Pada saat itu Terdengarlah suara Kristus Yang memelas Namun penuhi bawah Tolonglah aku Cabutlah makota emas ini Yang dipasang oleh gereja Sejak gereja mulai melembaga 2000 tahun lalu Makotaku yang betul Bukan terbuat dari logam mulia Melainkan Dari duri hina Ah Senangnya hatiku bertemu kamu Aku datang ke dunia untuk kamu Aku jadi hidup kalau aku Sehati dengan kamu Pada keselamatan penderitaanmu Namun Sudah lama aku disandera oleh pendeta Bebaskana aku Supaya aku bisa berfungsi sebagai juru selamat Bagi orang-orang yang menderita seperti kamu Si kusta Si wanita penghibur Dan Si pemulung Terheran-heran Mereka tidak percaya pada telinga dan mata mereka sendiri Mereka disapa Kristus Mereka diminta tolong oleh Kristus Mimpi ataukah betul-betul terjadi Belum lagi ketiga orang itu sempat mencabut makota emas dari kepala Kristus Tiba-tiba datanglah beberapa orang dengan sikap berang dari kanan dan kiri panggung Mereka berteriak Ini dia pencuri patung Kristus Siapakah mereka Sebentar Kita akan lihat lanjutannya Sekarang baiklah kita pahami konteks sandiwara ini Adakan babak akhir ini dipentaskan di kampus sekolah teologi presbyterian di Siul Hampir tiap bulan ada pemetasan kelompok teater kampus Ragamnya bervariasi Dari absurd Style Realis Atau drama lainnya Jenisnya klasik Semi-klasik Atau kontemporer Malam itu gedung kapel yang memuat 800 kursi penuh sesak Maklumlah Drama yang dipetaskan adalah Bubahan dari buku karangan Kim Chi Ha Berjudul The Gold Chronicle Jesus and Other Writings Kim Chi Ha bersama Kim Yong Bok adalah penelus terkemuka di Korea Kedua teolog itu pernah dipenjara karena mengkritik pemerintah Kedua teolog itu mengembangkan teologi Minjung Minjung berarti rakyat jelata atau orang banyak atau orang biasa Dalam hal ini kaum awam atau warga gereja biasa Umat Kristen di Korea berjumlah hampir 30% dari penduduk dan banyak warga gereja adalah buru pabrik Dalam kuliahnya Kim Chi Ha berkata The Minjung of the Church are the oppressive While the oppressors and the administration The transnational firm and the clergy Artinya kaum awam adalah pihak tertindas Dan penindasnya adalah pemerintah Perusahaan raksasa Dan pendeta Apakah maksud dia dengan ucapan yang tajam itu Baiklah kita lihat siapa yang dimaksud dengan si Kusta Si wanita penghibur Dan si pembulu Dalam drama ini Si Kusta mewakili anggota-anggota gereja Yang kehadirannya dirasa mengotorkan Mereka adalah para penyandang cacat tubuh Cacat mental Penyandang AIDS Para gay dan nesbian Atau yang lainnya Si wanita penghibur mewakili anggota-anggota gereja Yang dianggap bukan orang baik-baik Mereka dicap bermasalah Mereka pernah bercerai atau berkeluarga kurang jelas Mereka dianggap pemurahan rendah Mereka dinilai tidak berhak mendapat Pemberkatan nikah di gereja Dan tidak layak duduk pada meja perjaman kudus Si pemulung mewakili anggota-anggota gereja Yang berpenghasilan sedikit Mereka pegawai rendah Buru Atau pedagang kecil Mereka tidak bisa memberi sumbangan ke gereja Malah sebaliknya mereka yang harus disumbang oleh gereja Si Kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung adalah minjung Atau umat awam Mereka dipandang sebelah mata Mereka terpinggirkan Mereka minoritas Memang mereka mendapat tempat duduk di gereja Namun mereka dianggap kurang penting Mereka bukan fokus kepedulan gereja Sebab gereja lebih peduli pada liturgi yang agung Ajarannya Alkitabia Peraturan yang baku Upacara penabisan pendeta yang meriah Atau KKR yang bermujisan Padahal Yesus justru peduli pada si Kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung Yesus sendiri lahir dalam keluarga minjung Dan sepanjang hidupnya Ia menyamakan diri dengan para minjung Ia bukan peduli pada para pemuka agama yang disebut orang benar Melainkan pada rakyat celata Yang disebut orang berdosa Sabdatnya Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang bertuk dosa Lalu Yesus menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Kim Ji Ha mengeritik pendeta Yang memamerkan diri sebagai Pembela si Kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung Padahal sebenarnya pendeta cuma memperalat mereka Sebagai penceritaan gerakan kemanusiaan gereja Oleh sebab itulah Ia menyebut pendeta menindas kom awam jelata Pendeta memang memberi bantuan kemanusiaan Namun Bantuan itu membuat kom awam jelata Jadi bergantung Bukan berdaya Dalam kuliahnya yang lain Kim berkata The clergy diffuse The minjuk's bitter resentment And indignation with sentimental charity The people become immaculate by mercy Artinya Pendeta meninabobokan kejengkelan Dan jeritan kaum awam jelata Dengan bantuan kemanusiaan Jadilah mereka terbius dengan sumbangan Dalam adegan sandiwara ini Kristus merasa bisa berfungsi sebagai juruselamat Bukan jika hidup dalam kemegan gereja Melainkan jika hidup dalam kesehajaan kaum awam Akan tetapi Kristus tidak bisa berfungsi Sebab ia disandera oleh pendeta Kristus cuma dijadikan pemanis mulut hotbar Aksesori juba pendeta Burnamen gedung gereja Dan hiasan seremoni liturgi Oleh sebab itu Kristus minta tolong Untuk dibebaskan Simak Soteriologi yang jungkir balik Kristus yang pembebas ternyata minta dibebaskan Minta kepada siapa Kepada si kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung Yaitu orang-orang yang dicap Pemungut cukai Peminum Becina Penjudi Dan Orang-orang berdosa Minta dibebaskan dari belengu apa Dari belengu yang dipasang oleh pendeta Akan tetapi Belum lagi si kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung Membebaskan Kristus Tiba-tiba datanglah tiga orang Berbaju perlente Yaitu Si politikus Si pengusaha Dan si pendeta Si politikus langsung Berhasil menyita patuh Kristus itu Ia segera bersorak kegirangan Haleluya Sekarang Kristus Menjadi milik kami Kamilah yang paling berhak Menguasai Kristus Sebab kami adalah politisi Pemerintah Dan apat negara Yang berkuasa Akan tetapi Secepat kilat Si pengusaha Merebut salib itu Dan berteriak Puji Tuhan Sekarang Kristus Menjadi milik kami Kamilah yang paling Memerlukan Kristus Supaya kami Sukses menipu Dan memenangkan tender Persepuluhan Dari hasil Kelicikan kami Pasti Dipersembahkan Kepada Tuhan Pada saat itu Dari belakang Menyelinaplah Si pendeta Dan Merengut salib Kristus Bermakota emas itu Ia langsung sujud Di tanah Dan berdoa Sungguh ajaib Mujisatmu Alah Akhirnya Kristus kembali Jadi Eventaris gereja Lalu Si pendeta Si pengusaha Dan Si politikus Raik dari panggung Langsung Lampu panggung redup Si kusta Si wanita penghibur Dan si pemulung Terhempas Lunglay lemas Sedus Dan isak Tangis Mereka Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Ajarilah kami selalu Mensekala puritaskan Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga nama Tuhan selalu Kami muliakan Amin Haleluya Puji Tuhan Puji namanya Yang maha besar Agung kuasanya Yang maha benar Haleluya Puji Tuhan Pujilah dia Untuk selamanya Karena namanya Ajaib benar Alam raya Ciptaannya Angkat suaramu Dengan bergemar Petik kecapi Dan tabuh gendang Hai semua Yang bernapas Pujilah dia Untuk selamanya Karena namanya Ajaib benar Pujilah dia Pujilah dia Terima kasih.